Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam video kali ini saya akan mengkupas tuntas bagaimana cara pembuatan bibit pohon mangga yang memiliki dua kaki atau kaki ganda Nah di depan saya ini sudah ada pohon mangga yang sudah saya lakukan grafting menggunakan teknik sambung pucuk tepatnya dua minggu kemarin Ini sudah berhasil tumbuh seperti ini sudah sempurna sudah mulai mekar daunnya Sebenarnya dalam satu minggu yang lalu dia itu sudah mulai menembus plastik PE02 yang saya lakukan untuk melilit entries ini ya Jadi ini sudah dua minggu Kenapa cepat? Karena dia itu ditopang dua saddling mangga sekaligus Oke langsung saja tidak usah berlama-lama Kita simak cara atau teknik pembuatannya tetap di Hattake Parafram Channel Intro Kali ini saya akan mengajak Anda untuk sedikit berkreasi dalam melakukan grafting tanaman Kali ini saya akan membuat bibit mangga dengan teknik sambung pucuk namun agak sedikit berbeda dari biasanya Karena biasanya saya menyambung pucuk hanya di satu saddling ini saja Namun kali ini saya akan menggabungkan dua saddling ini untuk disambung pucuk Agar nanti hasil bibit ini menjadi dua kaki atau berkaki ganda Tujuan dari teknik ini yang pertama adalah hanya sekedar untuk meningkatkan kreatifitas kita dalam melakukan grafting tanaman Kemudian yang kedua jika bibit hasil grafting ini nanti kita tanam di dalam pot atau mungkin bahan tabu lampot Ini akan terlihat unik dan menarik guys Untuk hasilnya kira-kira akan seperti itu guys Nah seperti itu ya hasilnya kira-kira Jadi tabu lampot kita nanti akan menjadi unik beda dari yang lain Atau mungkin seperti ini Ya menarik nanti Ini bukan kaki ganda Tapi ini kaki enam Satu, dua, tiga Di sebaliknya lagi Ada tiga lagi Satu, dua, tiga Jadi Pohon mangga ini berkaki enam Sangat bagus jika ditanam di dalam pot Di lain kesempatan saya akan menunjukkan atau mempraktekkan cara membuat mangga berkaki enam seperti ini guys Tenang saja Oke langsung saja Hal yang pertama harus disiapkan adalah dua pohon mangga yang sudah kita tanam dari biji seperti ini guys Untuk teman-teman bisa dua biji ini ditanam di dalam satu polybag seperti ini Ya agak lebih besar berarti Nah ini saya kebetulan belum dijadikan satu planter bag Kemudian dua bibit ini kita satukan Ini sudah saya ikat seperti ini Dan kemudian nanti saya akan menyambungnya di area sini Nah di bagian sini guys Di bagian sini nanti akan saya potong Kemudian nanti saya persiapkan ikat disini dulu Nah kemudian nanti setelah ini dipersiapkan diikat seperti ini Ini nanti akan kita sambungkan entrisnya langsung di dua saddling ini guys Oke Saya akan gabungkan ini dulu Nah ini akan langsung saya potong di bagian sini Kira-kira segini Oke Seperti ini ya guys Kemudian nanti akan saya ikat Saya ikat di bagian sini Nah ini sudah saya ikat ya guys Jadi ini rapat di bagian sini Kemudian nanti di tengahnya ini Akan saya sayat sedikit Agar ini nantinya akan menyatu menjadi satu Oke jadi dua bagian ini Yang sebelah kanan dan sebelah kiri Kita sayat sedikit Seperti ini Dilukai Cukup dilukai saja Nah dilukai seperti ini guys Nah seperti ini kita buang Kira-kira segini saja Asal ini nempel Nah seperti ini Tujuannya adalah Untuk menyatukan dua batang Tanaman ini Kali ini saya akan menggunakan Entries yang agak lebih mudah dari biasanya Nah seperti ini Itu sudah kelihatan mata tunasnya Oke saya akan rapikan dulu Saya buang daunnya terlebih dahulu Nah ini sudah saya rapikan guys Jadi entry-nya saya pilih yang agak lebih mudah dari biasanya Ini sudah kelihatan mata tunasnya Bagus banget ini guys Kalau untuk sambung pucuk Seperti ini Oke Langsung saya akan iris dulu Seperti biasa Ini harus Tidak ada rongga Kemudian yang sebelah sini juga Nah Tidak berongga guys Oke Langsung akan saya Sayat Batang bawahnya Nah ini sudah rapi Dan akan langsung kita belah Untuk membelahnya Kita akan belah dari sini Oke langsung saja Ini hati-hati ya guys Cara membelahnya Seperti ini Nah Ini cara membelahnya guys Oke Kira-kira seperti ini Kita langsung Masukkan entriesnya Oke Kita masukkan saja entriesnya Nah usahakan Karena entriesnya ini Lebih kecil Daripada Gabungan Dua Batang bawah ini Maka Satu sisinya Harus nempel Sisi yang sebelah sini Tidak nempel Tidak apa-apa Nah seperti ini ya guys Nempel Rapat Nah Kalau sudah seperti ini Langsung kita ikat Oke Langsung akan saya ikat Menggunakan plastik PE02 Sekaligus untuk melilit entriesnya Oke bagian sini Bisa kita tarik dulu Kita ke atas dulu Kemudian ke bawah Kita tarik guys Kita lebarkan Kita tarik Untuk Membungkus Irisan Dan entriesnya Sekaligus Terima kasih Oke Seperti ini Sudah kita Ikat Dan kita lilit Entriesnya Sekaligus Ini bisa Diletakkan Langsung Di tempat terbuka Full sun Tidak perlu Naungan Dan tidak perlu Sungkup Oke Seperti itu saja Video ini Akan saya lanjut Ketika Mata tunas ini Sudah Berhasil Tumbuh Oke guys Ini adalah Hasil Dari Grafting Mangga Berkaki ganda Yang saya lakukan Dua minggu Yang lalu Nah ini Sudah berhasil Tumbuh Sebenarnya Dari Minggu Yang lalu Itu dia sudah Menembus Mata tunas Nah ini Posisinya Dua minggu Nah kenapa Cepat ya Karena ini Jelas Ditopang Oleh Dua Sedling Seperti ini Ya makanya Nutrisinya Bagus Sekali ya Nah ini Sangat cepat Untuk Tumbuhnya Kemudian Kemarin itu Saya menggunakan Entris Yang memang Bagus Sudah Ada mata tunas Yang Mulai Tumbuh Makanya ini Juga Mempengaruhi Kecepatannya Ini akan Saya coba Membuka Lilitannya Nah hasil Sambungannya Itu seperti apa Nah karena Ini kemarin Itu lebih Kecil ya Dari batang Bawahnya Karena batang Bawahnya ini Double Jadi lebih kecil Nah paling Di sebelah sini Karena Tidak presisi Kemarin Pasti disini Masih Ada Lubang Namun Nanti Saya akan Tunjukkan Bagaimana Agar Lubang ini Bisa Cepat Rapat Ini Akan Saya Coba Buka Ya guys Nah Seperti ini Hasilnya Nah Ini Sudah Rapat Ya Tuh Tuh Rapat Ini Antara Settling Yang satu Yang sebelah kiri Dan sebelah kanan Itu sudah Menempel Nanti akan Jadinya Seperti ini Nah ya Seperti ini Hasilnya Nanti Nah ini Kemudian Kita lihat Yang Di bagian Irisannya Kemarin Sudah 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 Rapat Ya Bagus Menyambung Dengan Sempurna Kemudian Untuk Yang disebelah Sini Masih Ada Lubang Seperti ini Ya guys Lalu bisa Dilihat Ini akan Rapat Dengan Sendirinya Nah Kalau teman-teman Pengen cepat rapat Caranya bagaimana Bisa dibungkus lagi Menggunakan Plastik web Tapi tidak usah Kenceng-kenceng Hanya untuk Menutupi ini Aja ya Nah Tapi ini Akan saya Biarkan saja Biar dia itu Rapat dengan Sendirinya Kalau teman-teman Pengen cepat Ya silahkan Dililit kembali Nah hanya Sebatas ini saja Nanti Sebatas Panjang ini saja Nggak usah Sampai atas Ya di bekas Irisannya saja Ini Kalau mau Dibungkus Oke ya Itu saja Ini adalah Bibit Mangga Berkaki ganda Oke Sudah jadi ya guys Dan ini kemarin Saya sambung dengan Entris Mangga Red Ivory R Oke Nah Itu tadi Adalah Teknik Pembuatan Pohon Mangga Berkaki ganda Mudah-mudahan Bermanfaat Buat teman-teman Di rumah Khususnya Bagi para pecinta Grafting tanaman Cukup sekian saja Mudah-mudahan Menginspirasi Salam satu hobi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa Jangan lupa Bermanfaat Bermanfaat Jangan lupa Jangan lupa Terima kasih.